Halo matgini hari buat semua kali ini aku coba mau bikin tutorial bunga ini ya bunga transparan, jadi ini bunga putih tapi kalau kena hujan jadi transparan seperti ini gimana caranya kita mulai yang diperlukan ini untuk mahkotanya, ini plastik bening ya, plastik bening yang doff biasanya untuk bungkus laundry gitu ini seperti ini, 3 lapis nah, 3 lapis kemudian di setrika ini 3 lapis nah, ini di setrika ya nah, ini udah di setrika seperti ini ini 3 lapis sekarang ini yang untuk daun ini aku biasa pakai 4 hijau, orange 2 hijau lagi nah, seperti ini terus secara setrikanya ini yang kasar ya jangan yang halus setrika kasar ini seperti biasa ini udah dibesarkan terus dikecilkan nah, seperti ini nah, setrikanya ngambang gak usah ditekan-tekan eh, gak usah digosok ya di kayak gini aja biar teksturnya kasar ini, ngosoknya seperti ini gak usah di setrika halus karena ini daunnya kasar ini ditekan-tekan aja ini hasil setrikanya jadi memang dibikin gak halus ya ini untuk mahkotanya kalau ini untuk daunnya nah, seperti ini hasilnya cantik banget ya nah, seperti ini loh nah, ini polanya untuk bunga tadi mahkotanya ya 3,5 3,5 kurang lah ya kali 2 kurang juga nah, dibentuk seperti daun seperti mahkota biasa ya seperti ini nah, terus di jiblak di jiblak nah, beginilah udah biasa ya ini bunganya mudah tapi prosesnya juga lumayan risbet ya karena aku memang seneng yang ribet nah, ini nanti perlu disolder nanti setrika lagi gitu nah, mahkotanya seperti ini sekarang mau bikin daun ya daunnya ukurannya 9 x 11 terus cara bentuknya seperti ini ini digambar ya di pola seperti ini nah, kira-kira seperti ini ya seperti daun labu atau anggur nah, seperti ini terus digunting akhirnya seperti ini terus di jiblak nah, di jiblak nih yang tekstur ya yang dipakai udah terus nah ini dibikin tulang daun nah, ini tulang daun nah, sebelum itu di dibikin lancip-lancip ya muter seperti ini muter nah ini hasilnya seperti ini nah, seperti ini lancip-lancip pinggirannya terus kemudian di digambar digambar tulang daunnya ini pakai gunting lengkung ini kepenak banget seperti ini nah ini asnya di sini nah nah, ini dibalik di lengkungnya nah ini mudah ya kalau pakai gunting lengkung nah, setelah ini baru dibakar untuk menegaskan baru dibakar nah ini kan udah ada capnya ya tinggal di ikutin tinggal diikutin garis yang tadi udah digambar pakai gunting ya nah ini mempermudah nah ini kan lengkung jadi tulang daunnya itu lengkung nah ini kan kalau udah di tadi tandain pakai gunting tadi dicap ya mudah gitu ini aku bikin videonya pelan biar paham ya tinggal satunya nah ikutin terus tinggal garis tengah tulang tengah nah ini udah berbentuk ini di nah udah seperti ini udah cakep banget terus tinggal dibentuk seperti ini cantik terus ini tinggal dipasangi kawat ini biasa aku pakai hijau sama orange ya oke selamat menikmati selamat menikmati sudah cantik banget ini untuk daunnya dulu ini proses selanjutnya adalah menyolder jadi ini mahkotanya yang tadi ya disolder seperti ini ini garis-garis garis-garis di bawah ini disumuh dulu ya sebentar nah kayak gini terus atasnya tuh bulet-bulet kayak gini ngacak aja nah seperti ini ini satu lagi contohnya bagian bawah di garis-garis seperti ini ada lima atau berapa lima ya nah gak kelihatan garis terus bagian atasnya di bulet ya nah bulet seperti ini seperti ini kemudian sediakan plastik yang bening tadi dua lembar yang udah disolder tadi nah ini yang udah disolder ditempel di atasnya aduh ini anu ya transparan jadi gak jelas kayak gini nanti terus di setrika gitu nih seperti ini gak kelihatan ya nah kayak gini terus di setrika di setrika selamat menikmati belum nempel setrika lagi hasilnya seperti ini ya udah di setrika terus kemudian digunting sekarang mau bikin daun ya daunnya ukurannya 9 x 11 terus cara bentuknya seperti ini ini digambar ya di pola seperti ini nah kira-kira seperti ini ya seperti daun labu atau anggur nah seperti ini terus digunting akhirnya seperti ini terus digiplak nah digiplak nih yang tekstur ya yang dipakai udah terus nah ini dibikin tulang daun nah ini tulang daun nah sebelum itu dibikin lancip-lancip ya muter seperti ini muter nah ini hasilnya seperti ini nah seperti ini lancip-lancip pinggirannya terus terus kemudian di digambar digambar tulang daunnya ini pakai gunting lengkung ini kepenak banget seperti ini nah ini asnya disini nah nah ini dibalik di lengkungnya ini mudah ya kalau pakai gunting lengkung nah setelah ini baru dibakar untuk menegaskan baru dibakar nah ini kan udah ada capnya ya tinggal di ikutin tinggal diikutin garis yang tadi udah digambar pakai gunting ya nah ini mempermudah nah ini kan lengkung jadi tulang daunnya itu lengkung nah ini kan kalau udah di tadi tandain pakai gunting tadi dicap ya mudah gitu ini aku bikin videonya pelan biar paham ya tinggal satunya nah ikutin terus tinggal garis tengah tulang tengah ya nah ini udah berbentuk ini di nah udah seperti ini udah cakep banget terus tinggal di bentuk seperti ini cantik terus ini tinggal di pasangi kawat ini biasa aku pakai hijau sama orange ya terus tinggal di Sudah tinggal dipasang di belakang Nah, ini setelah dibentuk Ini kemarin pas dipolanya seperti ini Terus tiap mahkotanya itu dilengkungin ya Dengan cara dibakar Nah, seperti ini Ini dibakar Tengah Terus pinggirnya satu-satu Pinggir satu-satunya Terus ini muter dilengkungin Dengan cara dibakar ya Seperti ini Nah Biar mahkotanya itu melengkung Melengkung seperti ini Nah, sudah Nah, seperti ini Ini tiap bunga isinya 6 ya Tiap bunga isinya 6 Sudah ada Terus caranya gimana Nah, ini ada 6 Kemudian disatukan Nampelnya sedikit saja Terus dimekarin Nah Bagian atasnya ini dimekarin Seperti ini Nampelnya sedikit Isinya 6 ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, seperti ini Nah, akhirnya kan melengkung Nah, begini Kemudian untuk putiknya Untuk putiknya Nah, ini Keresek bening yang di Apa? Setrika Terus dipotong-potong Ini sekitar Satu setengah Satu setengah senti Ya, satu setengah senti Terus Bagian atas Dikasih Keresek kuning ya Nah, ini sudah disediakan Seperti ini Ini kuningnya agak Tebel Nah, kayak gini Tinggal di Lilit Seperti ini Ini agak tebel Ini agak tebel Nah, ini Ini memang agak tebel Terus isinya itu Tiap bunga itu 6 Kita ambil 6 Nah, ini cara Bikinnya ya Ini kawat sekitar 10 cm Terus ini Dikasih tisu Biar bikin Apa? Bentolan Siapa namanya Buletan Buletan kecil Warna hijau Nah, kayak gini Nah, ini buletan Ijau Warnanya Biasa Dililit pakai Keresek yang hijau Campur orange Seperti ini Nariknya yang kenceng Nah, segini dulu Terus putik-putiknya Dipasang Ini keluar lah Yang ini masuk Seperti ini Tinggal dipasang Nah, ini Ini pas Nah, ini Isinya 6 Sesuai sama Jumlah Mahkotanya Ini tadi yang sudah Disatukan Tinggal dimasukkan Nah, ini Nah, ini Sudah jadi Bunganya Sama daunnya Yang kemarin Tinggal Merangkai Nah, hasilnya Seperti ini Tinggal dililit lagi Pakai Keresek hijau Yang ini Tadi Ya Selamat menikmati tinggal dirangkai sekarang tinggal merangkai bunga sama daunnya ya dicoba ini apa bunganya ada banyak kecil-kecil jadi sekitar tujuh atau sembilan atau lima gitu ini apa ya Oh sembilan ini tiga yang pertama Terus satu lagi ini tiga Hai ini langsung sama daunnya Hai nah seperti ini satu lagi jadi ini ada sembilan jadi bunganya itu bergerombol bahasanya bergerombol bergerombol ya Nah kayak gini cantik banget Terus langsung daunnya ini memang agak lebar nah kayak gini Hai daunnya langsung nempel di bawah daunnya sebetulnya agak bulat ya bulat lebar banget tapi ini tak dibikin kayak gini aja lah lebih manis kayaknya Hai nah ini ini jenisnya sih kayak bunga-bunga ini ya eh apa sih namanya itu ya bunga liar eh Hai trompet apa ya semacam kayak gitu hai 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 ini daunnya sekitar tujuh atau berapa tujuh ya Hai ya udah kelihatan cantik Hai nah ini di bawahnya hai 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 nanti tinggal diatur ya tinggal diatur nanti tinggal diatur nanti tinggal diatur posisi daunnya ini lupa tadi belum dikasih efek air hujan ya titik hujan seperti ini yang ini sudah dikasih ini lupa tadi tinggal dikasih efek hujan titik-titik hujan karena ini bunga yang putih tapi karena hujan jadi transparan jadi berubah jadi ini ada titik-titik hujannya air hujan ya ini penampakannya bunga transparan jadi ini bunga yang ajaib ya bunganya warna putih tapi kalau kena air hujan jadi transparan terus ini jadi ini seolah-olah kena air hujan lah ya ini dari lam yang tembak seperti itu ini penampakannya lumayan cantik ya Nah seperti ini daunnya bertekstur kasar tuh cantik banget Nah seperti ini hasilnya pewien DAS 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 DAS